Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ati segala limpahan ni'mat, rahmat, dan karunianya Salam serta salam Tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasalam Dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik Sampai hari kiamat Para ikhwah, yang semuanya rahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab mahal batauhid Pilar-pilar tauhid Atau bisa kita bilang inti atau seluruh pembahasan tentang tauhid Karena tauhid kalimatnya sangat pendek Namun di dalamnya itu terdapat makna dan manfaat yang sangat besar Terdapat keistimewaan-keistimewaan yang sangat besar Agar kita tidak pernah bosan untuk terus belajar ilmu atau tauhid Pertemuan yang lalu kita membahas tentang mas'ana al-Una Yang menanggap mungkin kita sedikit ulang ya Maksudnya dalam buku ini ada enam bab yang akan kita bahas Bab yang pertama sudah kita bahas Di pertemuan yang lalu yaitu khaswa'isut tauhid wa fawahilu Yaitu kekhususan tauhid Dan keutamaan-keutamaannya Keistimewaan tauhid dan keutamaan-keutamaannya Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu Dan kalau tidak salah ada sembilan poin Yang sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Maksin Nah pada hari ini kita membahas tentang bab yang kedua Yaitu hadduh tauhid wa haqiqatuh Al-Tauhid kata Syekh disini Masdarun lil fi'li wahada yu wahidu tauhid Jadi kita harus tahu dalam bahasa Arab itu Setiap kata ada masdarnya Setiap kata kerja itu ada namanya masdar Jadi seperti kata tauhid ini Tauhid itu Kalau kita mau lihat kata kerjanya Diambil dari kata wahada yu wahidu Saat seseorang mentauhidkan Allah Katanya orang Arab Wahada atau yu wahidu Allah Mentauhidkan Allah Nah masdarnya Kalimat utamanya adalah apa? Tauhid Sama seperti Akhlaso yuklisu Mengikhlaskan Itu ikhlas masdarnya Jadi itu kata ikhlas diambil dari apa? Kata sabar Seperti Sobaro yuswiru Sobron Sabar maksudnya Jadi setiap kata itu ada masdarnya Nah kalimat tauhid ini adalah masdar dari kalimat apa? Untuk kata Wahada yu wahidu tauhid Wahuwa aslun yadullu ala ifrat Yang mana ini adalah dasar yang menunjukkan kepada makna keesaan Al-ifrat maksudnya Esa sendiri Satu Maka kalau kita bilang tauhidullah Mentauhidkan Allah Artinya apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menafikan seluruh sekutu Dari Allah Dalam hak-haknya Allah Dan dalam kekhususan-kekhususannya Allah Jadi secara bahasa Maksudnya tauhid tadi apa? Esa sendiri Satu Jadi kalau disandarkan dengan kata tauhidullah Mentauhidkan Allah Berarti maksudnya apa? Mengesahkan Allah Dari segala sekutu-sekutunya Mengesahkan Allah Dalam hak-haknya Allah Dan kekhususan-kekhususan yang mestinya itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak boleh kita sandarkan ke yang lain Maka tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Di apapun itu Dari hal-hal yang itu adalah kehususannya Allah saja Dan dari hal-hal yang mana itu adalah hak-haknya Allah saja Tidak boleh ada sekutu Tidak boleh ada sandingannya Tidak boleh ada tandingannya Jadi itulah makna dari apa? At-tawhid Lalu disebutkan oleh syekh disini Saat kita membahas At-tawhid Kita akan berjumpa dengan Tiga hal yang perlu kita ketahui Mungkin bisa kita bilang Yaitu At-tawhid al-Rububiyya At-tawhid al-Uluhiyya At-tawhid al-Asma' Wasifat Tauhid yang berkaitan dengan Keesaan Allah Yang mengatur alam semesta ini Tauhid al-Uluhiyya Yang berkaitan dengan hak-haknya Allah Bahwasanya kita beribadah Atau ibadah itu hanya untuk Allah saja Dan yang ketiga Al-Asma' wasifat Bahwasanya Allah SWT Memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha agung dan maha mulia Dan Syekh disini menyebutkan Far-rububiyya Wahiya at-tasurrufu Fi hadhal kauni Halqan wa rizqan Wa ihya'an Wa imatatan Wa tadbiran Tauhid al-Uluhiyya Itu saat seseorang meyakini Bahwasanya Allah SWT Yang melakukan Dan mengatur Seluruh alam semesta ini Dimulai dari menciptakan Memberi rezeki Menghidupkan Mematikan Mengatur Ini semua adalah Kehususan Allah SWT Itu namanya apa? Ar-rububiyya Saat Allah SWT Kita meyakini Allah SWT Yang mengatur Alam semesta ini Mengatur maksudnya apa? Yang menjaga Menciptakan Memberi rezeki Menghidupkan Menghidupkan Mematikan Menumbuhkan Dan yang lain-lain Itu semua adalah Kehususan Bagi Allah SWT Dan tidak boleh Ada yang lain Yang kita sebagai hamba Meyakini Oh ada Makhluk Atau ada yang lain Selain Allah Yang bisa melakukan ini Jika itu yang kita yakini Maka kita akan Tercerumus Ke dalam Kesyirikan Lalu yang kedua Disebutkan oleh Syekh disini Yang nama-namanya Allah SWT Yang maha indah Dan sifat-sifatnya Yang maha mulia Yang maha tinggi Begitu juga Kehendak Allah Yang kapanpun Allah ingin lakukan Kudratuh Dan kemampuan Allah SWT Yang maha sempurna Yang mencakup Segalanya Dan ilmunya Yang sangat luas Wa kamaluhu jalla jalaluh Dan Ke Apa al-kamal itu maksudnya Perfect ya Apa bisa indusianya Sempurna ya Kesempurnaan Bagi Allah SWT Dalam nama-namanya Dan sifat-sifatnya Hadha bin khusra isillah Ini juga dari Kekhususan-kekhususan Allah SWT Jadi kita tadi bahas Mana tawhid itu Dalam hak-haknya Dan kekhususan Kekhususan Allah SWT Sekarang Kekhususan yang dibahas duluan Yang pertama Rububi ya Yang kedua Asma'u sifat Ini masuk ke dalam Apa Kekhususan Allah SWT Tidak boleh ada yang Menyandingi Yang menandingi Allah dalam masalah ini Maka kata syekh Faman ja'ala li ahadin Minal makhlukati syai'an Maka barang syekh Yang menjadikan Dua hal ini Ada Pada salah satu makhluk Dari makhluk-makhluk Allah SWT Ya 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 Jadi Saat dia Menyandingkan Dua hal ini Ya Ya Apa yang menciptakan Ufulan bin Fulan Padahal yang menciptakan Allah SWT Ufulan itu bisa Mematikan orang Fulan itu bisa Menghidupkan orang Misalkan Padahal ini Kekhususan milik Allah Dan kita yakini Ada satu Yang bisa apa Menghidupkan orang Selain Allah SWT Maka Gugur Tauhidnya Karena apa Dia sudah Meyakini Ada tandingan Yang Allah SWT Dalam kekhususan Allah Karena kita tahu Yang menciptakan Mematikan Hidupan sebenarnya Allah SWT Lalu Sebagaimana tadi Kita bahas Masalah Kekhususan Dan hak-haknya Allah Yang mana Kekhususan Ada dua hal Masalah rububia Kita sudah bahas tadi Rububia Dan asma Sifat Sekarang kita Mau bahas Hak-haknya Allah Hukuk Allah SWT Alam ibad Apa hak Allah SWT Atas Para hambanya Apa yang Sebagai hamba ini Kita perlu berikan Itu kepada Allah SWT Hak Allah Apa yang harus Kita tunaikan Kita sebagai Siapa Sebagai hamba Allah SWT Ada haknya Allah Yang harus kita tunaikan Yaitu apa Ayya'uduhu Wala yushriku Bihi syai'ah Kita menyembah Allah Dan tidak Menyekutukan Allah Dengan yang lain Tidak menyending Allah Dengan sesembahan yang lain Sebagaimana datang Dalam hadith Mu'ad bin Jabal Radhiallahu anhu Bahasanya Rasulullah S.A.W. bersabda Ya tanya kepada Mu'ad Ya Mu'ad Atajri Mahaqulloh Alal ibad Mahaqullohi Alal ibad Mahaqullohi Alal ibad Apa itu Haknya Allah Atas para hambanya Dan apa Haknya para hambanya Atas Allah SWT Jadi Allah punya hak Yang harus kita naikkan Begitu juga Allah akan memberikan Ya Akan menunaikan hak Para hambanya Ya Katanya Mu'ad Allah warasulhu alam Saya tidak tahu Ya Wallahu alam Allah warasulhu alam Katanya Mu'ad Lalu Dijawab oleh Rasulullah S.A.W. Kata Rasulullah S.A.W. Fa'inna haqqallah Alal ibad Fa'inna haqqallah Alal ibad Ayya'budulloha Walayusyrikubihi syayat Haknya Allah Bagi para hambanya Adalah Saat Para hambanya itu Hanya menyembah Allah saja Ya Jadi ini Haknya kita Itu haknya Allah Yang harus kita tunaikan Kita menyembah Allah saja Dan tidak menyukurkan Allah Dengan apapun itu Sudah Itu kata Rasulullah Haknya Allah Yang harus kita tunaikan Dengan sampai kita beribadah Sama kita dibumbui Ditambahin Atau kita mendatangkan Hal lain Yang sama kita diibadahi Selain Allah S.A.W. Siapapun dia Malaikat kah Nabi kah Apapun itu Tidak boleh Kita menyukurkan Allah Dalam ibadah kita Dengan apapun Itu Haknya Allah S.A.W. Lalu kata Rasulullah Wa haqqal ibadah Alal Allah Adapun haknya Hamba Bagi Allah S.A.W. Adalah apa Agar Allah tidak mengadab Siapa-siapa yang tidak berbuat syirik kepada Allah Itu haknya Allah Atau itu haknya Para hamba Bagi Allah S.A.W. Siapa yang tidak berbuat syirik kepada Allah Maka Dia berhak untuk tidak diadab Oleh Allah S.A.W. Maka Kita ulang-ulang terus Pada jemaat sekalian Bahwasannya Al-ibadatu Hakkun lillahi S.A.W. Ibadah itu adalah Haknya Allah S.A.W. Faman Sorafasyai'an Minal ibadati Barang siapa Yang Membelokkan Ya Atau memberikan Sedikit ibadah Mengarahkan Ibadahnya Sedikit saja Kepada selain Allah S.A.W. Maka Tauhidnya Akan gugung Ya Jadi kita tidak bisa Main-main dalam masalah ini Dan tidak bisa Ada Ya keringanan-keringanan Masalah ini Hati-hati Ibadah Hanya untuk Allah S.A.W. Karena itu adalah Haknya Allah S.A.W. Lalu Kata Syirah Abdul Razak Abdul Muhsin Fattauhidu Waifradullahi Ta'ala Jadi kalau kita Mau artikan secara panjang Maka makna Tauhid itu sendiri Adalah apa Ifradullahi Jalla wa'ala Ya Menesakan Allah S.A.W. Dengan Hak-haknya Dan Kekhususan-kehususannya Itu arti apa Tauhid Allah punya hak Allah punya kehususan Yang tidak boleh Sama kita diberikan Ke orang lain Haknya Allah Itu milik Allah saja Dan kehususan-kehususan Allah Itu milik Allah saja Kita hanya satu Berikan itu kepada Allah Sudah Selesai Itu artinya Tauhid Wa syirk Ada pun kesyirikan Itu kebalikannya Saat satu orang Kepada selain Allah Maka itu namanya Adalah suatu apa Kesyirikan Karena kata syirik disini Kesyirikan adalah Taswiatu Ghairillah Hibillah Menyamai Taswiat itu Sama artinya Menyamai Yang bukan Allah Dengan Allah Dalam sebagian Hak-hak Allah Atau dalam kehususan-kehususan Allah Sebagian saja Satu saja Dia sudah apa Melakukan Kesyirikan Fahadihi Hakiratul Tauhid Maka inilah Hakikat dari At-Tauhid Diulang lagi Sema Syaf Maksudnya hakikat dari Tauhid Saat kita ini Mengesahkan Allah Dan tidak pernah Menjadikan sekutu Apapun Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam rububiahnya Itu maksud Rububiah apa Saat Dia meyakini Allah menciptakan Allah memberi rizki Dan lain-lain Itu rububiah Dan dalam unuhiyahnya Tidak ada yang patut Disembah Melainkan hanya Allah Saja Seluruh Sesembahan Seluruh ibadah Harus kita arahkan Kepada Allah Semata Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala Disini berfirman Dalam banyak sekali Ayat-ayat yang Mengisyaratkan Atau menegaskan Bahwasanya Ini semua Wajib dilakukan Dan bahwasanya Kita dilarang Untuk menyinggutukan Allah Dengan apapun itu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surat An-Nisa Ayat 36 Wa'budun loha Wala tushriku bihi syai'an Ya Sembahlah Allah Sumata Sembahlah Allah Sumata Wala tushriku bihi syai'an Dan jangan Kalian Menyekutukan Allah Dengan apapun itu Ya Kalau kita lihat Di kalimat Wala tushriku bihi syai'an Ini Dalam ilmu Sul fiqih Namanya Adalah Lafdul umum Termasuk dari apa? Siratul umum Termasuk dari Rafat-lafat Yang Melambangkan Keumuman Maksudnya Di kalimat Wala tushriku bihi syai'an Di sini Ada kalimat La Jadi Kalau Dalam ilmu Sulfiqih itu Ada satu Syirah Atau satu Bentuk Keumuman itu Salah satunya Adalah Nakirah Fi siyaki An-Nahi Atau Fi siyaki An-Nafi Di sini Allah Yang menyalang Dengan La Nahia Ditabrakkan Ke kata Syai'an Nakirah itu Tidak ada Alif lamnya Sesuatu Terkadang Tidak ditulis Dengan alif lam Itu namanya Nakirah Kalau ada Alif lamnya Namanya Ma'rifah Yang belajar Besara Pasti tahu Kalimatnya Di sini Jadi Jangan Kalian Menyekutukan Allah Dengan Apapun Jadi Semua Sekutu Bagi Allah Itu Semua Allah Dilarang Ini sifatnya Umum Tapi Kalau sama Kita Syai'an Yang dikasih Alif lam Misalkan Kasih Alif lam Maka Seakan-akan Silahkan Kamu Sekutukan Aku Dengan Yang lain Kecuali Sama Yang satu Ini Saja Jangan Itu Makananya Bisa Kebalik Begitu Tapi Karena Di sini Syai'an Ini adalah Nakirah Fisi Yakin Nahi Ada kata Nakirah Yang dilepas Begitu Saja Tanpa Diikat Dengan Alif lam Lalu Ditabrakkan Dengan Larangan Maka Di sini Melambangkan Larangan Itu Sifatnya Umum Apapun Itu Dilarang Tidak Boleh Ini Ini Yang terkandung Dalam An-Nisa Ayat 36 Lalu Allah S.W.T. Wafilman Dalam Surat Al-Isra Ayat 23 Allah S.W.T. Wafilman Allah Menetapkan Bahwasannya Kita Semua Atau Kalian Semua Tidak Boleh Menyembah Kecuali Hanya Kepada Allah Saja Tidak Boleh Ke Yang Lain Berdoa Kepada Allah Tawakkal Kepada Allah Berharap Kepada Allah Menyembelih Hewan Itu Untuk Allah Solat Untuk Allah Semua Ibanah Kita Itu Hanya Untuk Allah S.W.T. Makanya Ayatnya Juga Inna Solati Manusuki Wamahyaya Wamamati Lillah Ya Solatku Sesembelihanku Juga Hidupku Dan Matiku Juga Hanya Untuk Allah S.W.T. La Syarikalah Tidak Ada Sekutu Baginya Kita Hafal Ayatnya Lalu Allah S.W.T. Bersirma Dalam Surat Al-Bayina Ayat 5 Allah S.W.T. Bersirma Wa ma Umiru Illa Li'abudulloha Mukhlisina Lahuddin Tidaklah Mereka Diperintahkan Kecuali Hanya Untuk Menyembah Allah Semata Menyembah Allah Saja Mukhlisin Ikhlas Beragama Hanya Untuk Allah Saja Wal Ayat Fihadal Makna Kathiratun Kata Syekh Dan Masih Banyak Lagi Ayat Ayat Yang Semakna Dengan Ayat Yang Kita Bajakan Barusan Wabihada Wabihada Maka Maka Dari Itu Ya Tabayan Maka Dari Sangat Jelas Anna Tauhida Aksamun Sarasa Tauhid Itu Punya Tiga Macam Tiga Apa Namanya Tiga Jenis Tiga Macam Yang Pertama Adalah Tauhid Ar-Rububiyya Yang Kedua Tauhid Asma Sifat Yang Ketiga Tauhid Al-Uluhiyya Bagaimana Secara Ringkas Tadi Sudah Kita Baca Di Awal Dabir Syekh Disini Menyebutkan Bahusanya Amat Tauhid Ar-Rububiyya Adapun Tauhid Ar-Rububiyya Adalah Apa Ifradullah Bil-i'tiqad Bi-annahu Wahdahu Al-Khaliku Al-Razzaku Al-Maliku Al-Mun'imu Al-Mutasarrif Al-Ladhi La-Sharika Lahu Fi Syai'in Min-Dalika Saat Seseorang Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Meyakini Hanya Allah Saja Sang Pencipta Meyakini Hanya Allah Saja Sang Pemberi Rizki Meyakini Hanya Allah Saja Raja Dari seluruh Raja-Raja yang ada Hanya Allah Saja Yang memberi nikmat Hanya Allah Saja Yang menggerakkan Dan mengatur Alam semesta ini La Sharika Lahu Tidak ada sekutu Bagi Allah Dalam masalah itu semua Itu artinya apa Tauhid Ar-Rubumiya Dan Banyak sekali Ayat-ayat yang dicantumkan Oleh Syekh Abdul Razak Salah satunya Surat Ar-Ra'id Ayat 16 Allah S.W.T. berfirman Kul Man robu Samawati Wal-Aul Kulillah Katakan Tanya Siapa Tuhannya Langit dan Bumi Langit Samawat Disini bahasanya Langitnya bukan satu Tapi langit-langit Langit sudah banyak Berlapis-lapis Wal-Aul Dan Bumi Satu Kalau Bumi Kalau Langit Berlapis-lapis Katakan Kulillah Katakan Allah itu Tuhannya Tidak ada yang baik Lalu Allah S.W.T. berfirman Dalam surat Al-Mu'minun Dimulai Dari ayat 84 Kul limanil ardu Waman fiha Inkuntum ta'alamuh Katakan Milik siapa Bumi Dan seisinya Jika kalian mengetahui Saya Kulun Dalillah Ya ini Nabi Muhammad disurut tanya Kepada orang-orang Kafir Quraish Yang tidak mau masuk Islam Tanya kepada mereka Wahai Muhammad Manrobus samawat Wal-Ord Siapa Tuhannya Langit dan Bumi Ya Katanya mereka apa Siapa Tuhannya Bumi dan isinya Mereka akan bilang Saya Kulunalillah Pasti mereka akan jawab Tuhannya adalah Allah Kul Afalat Katakan kepada Mereka Tidaklah kalian Mau ingat itu Kul Manrobus samawati Saba'i Warabbul Arshil Azim Katakan kepada mereka Wahai Muhammad Siapa Tuhannya Langit yang tujuh lapis Warabbul Arshil Azim Dan Rabnya Tuhannya Arsh yang sangat dahsyat Yang sangat besar Lagi-lagi Saya Kulunalillah Mereka akan bilang Tuhannya itu adalah Allah Kul Afalat Katakan Wahai Muhammad Tidaklah kalian bertakwa Kepada Allah Kul Mimbiadihim Alakutukulli Syai'in Fahuwa Yujir Walayujaru Alayhi Kuntum Ta'lamun Katakan Siapa Yang di tangannya Ada Kerajaan Dari seluruh Kerajaan Wahai Yujir Walayujaru Alayhi Yang mana Hanya dia Yang dimintakan Ya Apa Perlindungan Dan dia Tidak Minta Perlindungan Kalau kalian tahu itu Saya Kulunalillah Mereka akan jawab Allah itu Kenapa Kalian Kau tak mau Kenapa Kalian kok bingung Kenapa Kau tak mau Masuk Islam Subhanallah Jadi ini Hujjah Yang sangat jelas Bahwasannya Mereka itu Ya tahu Bahwasannya Yang menciptakan Langit bumi Membeli rezeki Yang menurunkan Hujjah Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Mereka Tidak mau Yang masuk Islam Karena Kesekuensinya Saat mereka Mengatakan La ilaha Inallah Mereka harus Meninggalkan Seluruh Sesembahan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Ya Begitu juga Dalam surat Az-Zumar Allah subhanahu wa ta'ala Rumpul Alamin Tuhan Semesta Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surat Afwan Tadi Surat Surat Ghafir Dan sekarang Kita akan baca Surat Az-Zumar Allahu khaliku Kulli syai'in Allahu khaliku Allah Sang pencipta Kulli syai'in Segala sesuatu Wahu wa ala Kulli syai'in Wakil Dan Ya Allah lah Satu-satunya Yang digantungkan Seluruh Hal Seluruh perkata Kepadanya Hanya Allah Saja Wa ghairu ha minal ayat Dan yang lain-lain Masih banyak sekali Ayatnya Yang tidak bisa disebutkan Oleh syekh Ya Supaya tidak Terlalu panjang Lalu Kita sekarang mau pindah kedua Yaitu Tauhid al-asma'u Sifat Yaitu Tauhid asma'u Sifat Wahuwa ifraduhu Subhanahu Bi asma'ihi Al-husna Wasifatihi Al-ulia Al-waridah Fi kitabihi Wasunnatin Nabiihi Sallallahu Alayhi wa sallam Tauhid asma'u Sifat Wahuwa ifraduhu Bi asma'ihi Al-husna Wasifatihi Al-ulia Yang mentauhidkan Allah S.W.T Mengisahkan Allah Dengan nama-namanya Yang maha indah Yang maha baik Dan sifat-sifatnya Yang maha tinggi Al-waridah Yang terdapat Di dalam Al-Quran Dan terdapat Di dalam sunnah-sunnah Nabi Muhammad S.W.T Dan terdapat Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad S.W.T Salah satunya Allah S.W.T Berfirman Dalam surat Tuhat ayat 8 Allah La ilaha illahu Lahul asma'ul husna Allah Yang tidak ada Tuhan Yang boleh disembah Melainkan Hanya dia saja Lahul asma'ul husna Baginya Miliknya Nama-nama yang indah Nama-nama yang baik Begitu juga Allah S.W.T Berfirman Dalam surat Dalam surat ayat 110 Kulida'ullaha Awida'urrahman Katakan Berdo'alah kalian Kepada Allah S.W.T Atau Kepada Ar-Rahman Serulah Dia Dengan apa? Dengan nama Allah Dan nama Ar-Rahman Ayyamma tad'u Yang mana yang mau kulian pakai Falihul asma'ul husna Maka baginya Nama-nama yang indah Subhanallah Qala jalla wa'ala Begitu juga Allah S.W.T Berfirman Wahhu Allah Lati La Ilaha Illah Lihat Lihat jamaah ini Ya betapa indahnya Tuhan harus tulis ini Ini Sesuatu yang Bikin Kita Nambah Ilmu Nambah Iman Kita tahu Siapa Tuhan kita Tidak seperti mereka Orang-orang kafir Yang bergelimpangan Tidak ngerti Siapa Tuhannya Ya na'udzubillah Lihat disini Buka dibuka Al-Quran Dari Surat Al-Hashr Surat apa Anda minta tolong Ke jamaah Kalau ada handphone-nya Coba dibuka Al-Quran Surat Al-Hashr Dimulai dari Ayat 22 Surat Al-Hashr Dari ayat Berapa 22 Kita baca Sama-sama Sudah ya Dibuka ya Allah SWT Bersirman Dia Allah SWT Yang tiada Tuhan Yang patut Di sebelah Selain dia Yang mengetahui Yang gaib Dan yang tidak gaib Yang hadir Yang bisa disaksikan Atau yang nyata Dia lah Yang maha pemurah Lagi maha penyayang Maha pengasih Lagi maha penyayang Dia lah Yang tiada Tuhan Selain dia Tidak Tuhan Selain Tidak Tuhan Yang patut disembah Selainnya Dia lah Sang Raja Yang memiliki Segalanya Raja dari seluruh Raja-Raja Al-Qudus Yang maha suci Assalam Yang sejahtera Ini nama-nama Allah SWT Seperti apa Tuhan kita Allah kasih tahu Ini dalam Al-Quran Pemilih segala sesuatu Al-Malik Bertindak Sesukanya Dan tanpa ada yang bisa menolak Itu Tanpa ada yang bisa menghalangi Yang disucikan dari segala kekurangan Assalam Atau Al-Qudus Suci dari segala kekurangan Kita manusia Banyak kekurangannya Kita Mungkin sombong Yang rasa sudah bisa semua Padahal penuh dengan kekurangan Dan penuh dengan cacat Tapi tidak demikian dengan Allah SWT Pemilik segala sesuatu Bertindak Tanpa bisa ditolak Tanpa bisa dihalangi Suci dari segala kekurangan Assalam Selamat dari segala Aib Al-Mu'min Apa maknanya Al-Mu'min Yang membenarkan Para Nabi dan Rasulnya Dengan apa yang dia utus Allah yang membenarkan Meneguhkan mereka Para Nabi-Nabi Yang telah sama Nabi Muhammad S.A.W. Diutus Dari seluruh Nabi Dari Nabi Adam sampai Terakhir Nabi Muhammad S.A.W. Dengan ayat-ayatnya Yang Allah turunkan Dan seterusnya Al-Mu'min 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 Allahu Akbar Al-Mu'min Apa artinya Al-Mu'min Yang mengawasi Seluruh makhluknya Dalam seluruh Amal perbuatan mereka Diintai S.A.W. Digiring Terus diiringi Oleh Allah S.A.W. Al-Mu'min Yang dah ada yang luput 24 jam Terus diintai Terus sama Allah Sampai dibarangi Terus dilihat sama Allah Ngapain aja Tidur Bangun Ambil wudu Solat Mohon Bibah Semua S.A.W. Dilihat Nggak ada yang luput Al-Aziz Yang maha berkasa Yang tidak pernah kalah Yang maha kuat Yang mengalahkan Seluruh para hambanya Al-Jabbar Yang mengalahkan Seluruh para hambanya Menundukkan Seluruh para hambanya Dan seluruh makhluk Matunduk kepada Allah S.A.W. Al-Mu'min Al-Mu'min Yang memiliki Seluruh Segala keagungan Dan kebesaran Subhanallah Amma yishrikun Maha suci Allah Dari segala apa Yang mereka sekutukan Dengannya Dalam beribadah Dan yang lain-lain Dari hak-hak Allah S.A.W. Lihat Huwallahul Khaliq Lihat Sekarang kita pindah Ke ayat yang selanjutnya 24 Dia lah Allah Yang maha pencipta Al-Bariq Yang menetapkan takdir Pada mahluknya Al-Khaliq Yang menciptakan Dan Al-Bariq Menetapkan takdir Kepada para mahluknya Al-Musawwir Yang membuat Mengadakan Menumbuhkan Membentuk Makhluknya Al-Musawwir Dibentuk makhluknya Oleh Allah S.W.T Jadi artinya Al-Bariq itu Menetapkan takdir Membuat Mengadakan Menumbuhkan Sesuai dengan Hikmah yang Allah ketahui Al-Musawwir Membentuk makhluknya Bagaimana Yang Allah kehendaki Kita lihat Jemaah para makhluk ini Ada berapa miliar Tidak ada yang sama Bahkan yang keluar Dari perut ibunya Kembar Pun berbeda Tidak sama Allah yang bentuk-bentuk Makhluknya seperti apa Dan terus Di setiap detik Ada manusia lahir Dan pun tidak pernah Ada yang sama Bahkan selama yang sudah mati pun Tidak pernah ada yang sama Mirip Ada Iya Tapi sama Tidak pernah sama Ya Al-Musawwir Allah yang membentuk Allah yang Ya menciptakan itu Allah yang ngasih takdir Lalu Allah yang bentuk Mukanya bagaimana Disini ada Tai lalatnya Nanti Ini kurus Itu gemuk Ini Alisnya agak naik ke atas Yang satunya lurus Yang ini suaranya begini Yang ini suaranya begitu Lahu Lahul asma'ul husna Baginya Asma'ul husna Ya Yusabbihu lahu Ma fis samawati wal'or Wahu'al azizul hakim Dan Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi Bertesbih kepada Allah Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Maha perkasa Pemilik hukuman berat Atas musuh-musuhnya Dan maha bijaksana Dalam pengaturannya Terhadap urusan-urusan makhluknya Allah Itulah Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala Masihkah kita ragu Kepada Tuhan kita Seperti mereka Orang-orang kafir Yang ragu kepada Tuhannya Yang tidak mengenal Siapa Tuhannya Bahkan kitab suci nya Nanti besok ngomong begini Dan besok ngomong begitu Bahkan ada agama yang Terkenal Yang diakui Salah satu agama di Indonesia ini Yang para penganutnya pun Tidak semuanya Boleh pegang kitab suci nya Agama model apa itu Alhamdulillah Semoga Allah Istiqahkan kita Terus berada di jalan apa Al-Islam Sampai kita meninggal dunia Lalu kita pindah Pada jamah sekalian Sekarang ke Tauhid al-Uluhiyya At-Tauhid al-Uluhiyya Maknanya adalah Ifradullah bin ibadah Mengesahkan Allah Dalam ibadah Seperti Berdoa Berharap Takut Ya bernadar Menyebelih Solat Puasa Dan yang lain-lain Dari seluruh ibadah Yang ada Dan ikhlas Dalam melakukan itu semua Mendirikan agama Islam ini Dengan amalan-amalannya semua Hanya untuk Allah saja Dan berlepas diri Dari seluruh kesyirikan Kepada Allah Subhanallah Ini artinya apa At-Tauhid Al-Uluhiyya Anda mohon izin Sebentar 10 detik InsyaAllah Anda kembali Kita lanjutkan Marajaman sekalian Jadi At-Tauhid Al-Uluhiyya Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam ibadah Seperti doa Berharap Takut Bernadar Menyembelih Solat Puasa Dan seluruh Amalan-amalan yang ada Dalam agama Islam Kita harus ikhlaskan itu Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Dan berlepas diri Terhadap kesyirikan Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan tidaklah Kami Atau kalian Diperintahkan Melainkan Atau mereka Diperintahkan Melainkan Hanya untuk beribadah Kepada Allah Saja Ikhlas Dalam menjalankan Agama Hanya untuk Allah Saja Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surat Az-Zumar Ayat 3 Bukankah hanya Mili Allah Keikhlasan Dalam agama itu Agama Yang ikhlas itu Hanya untuk siapa Hanya untuk Allah Saja Begitu juga Dalam surat Al-An'am Ayat 162 Allah Subhanahu wa ta'ala Berhubman Kul inna sholati Wunusuki Wumahyaya Wumumati Lillahi Rabbil Alamin Kita sudah hafal ini Ya bahasanya katakan Sholatku Sembelehanku Hidupku Matiku Hanya untuk Allah Tuhan Semesta alam La syarikalahu Tidak ada Sekutu baginya Wabithalika Umirtu Dan dengan itu Aku diperintahkan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita ini Hanya menyembah Atau beribadah Dan ibadah kita Kita berikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bersabda Man mata Wahuwa Yad'u Mindunillah Ini Dan Dakhulan Nar Terang siapa yang meninggal Dunia Dalam keadaan dia Masih berdoa Beribadah Kepada selain Allah Menjadikan Sekutu Bagi Allah Maka apa Kata Rasulullah Sallallahu Dakhulan Nar Dia akan Masuk Meraka Dan itulah Tauhid Dan itulah Hakikatnya Hakikat dari apa At-Tauhid Setiap dari Tiga jenis Tadi yang kita sebutkan Itu memiliki Musuhnya masing-masing Punya Lawannya Masing-masing Saat kita Suratahu Kata Al-Shaykh Disini Bahwasannya Tauhid Al-Rububiyah Itu bahwasannya Berikram Hanya Allah Saja Sang Pencipta Memberi riski Menghidupkan Yang mematikan Mengatur seluruh Alam semesta Mengatur seluruh Perkara-perkara Yang ada dalamnya Yang mengatur Seluruh makhluknya Menjaga Mengayomi Dan yang lain-lain Seluruh makhluknya Dan tidak ada segutu Dalam masalah itu Maka Musuhnya Atau Kebalikan dari ini Adalah Saat seorang Hamba Meyakini Ada Orang yang Menyanding Menyandingi Allah Dalam masalah ini Yang semestinya Tidak bisa Hanya Allah Saja yang bisa Ini dia bilang Ada yang bisa Selain Allah Maka dia terjelumus Maka dia terjelumus ke dalam Syirikan Dia telah melawan Apa yang namanya Tauhid Al-Rububi Contohnya Orang-orang ateis Mungkin di zaman sekarang Yang tidak Meyakini Ada Tuhan Sama dia Dia tidak meyakini Apapun itu Jadi siapa yang Menciptakan Alam Alam muter begini Dan muter begitu Nanti terjadilah begini Dan terjadilah begitu Orang-orang ini Tidak bertauhid Kalau Allah S.W.T Gugur semua Tauhidnya Saat dia tidak Meyakini Bersanya semua Yang mengatur Ini adalah Allah S.W.T Atau Ada orang-orang Yang hulu Berlebihan Yang Merasa Bahwasannya Ada orang-orang Yang soleh Yang bisa melakukan Hal-hal Yang Allah Lakukan Menurunkan Hujan Misalkan Yang mengatur Awan Dipergi ke sini Dipergi ke sana Ini juga Terjelumus Dalam apa Kesyirikan Dan sekarang Jika engkau tahu Bahwasannya Tauhid Asma As-sifat Saat Engkau Memanggil Allah Dengan Apa Yang Allah Namakan dirinya Dengan nama-nama tersebut Kita Tidak Ngarang-ngarang Nama-nama Allah Maha begini Dan maha begitu Ternyata Allah Tidak pernah Ngasih tahu kita Wa Yusufu Dan Allah Memberi sifat Kepada Allah Dengan sifat-sifat Yang sudah Allah sifati dirinya Dengan sifat-sifat tersebut Dan yang disifati juga Oleh Rasulullah S.A.W Dan dia tidak Menyamakan Allah Dengan para hambanya Tidak Memirip-miripkan Allah Dengan para hambanya Maka Dalam masalah ini Musuhnya ada dua Masalah Asma Sifat ini Musuhnya dua Kalau tadi Ar-Rububia Saat orang meyakini Ada yang menandingi Allah Dalam masalah-masalah tadi Menciptakan Dan seterusnya Itu musuhnya Tauhid Ar-Rububia Tauhid Asma Musuhnya dua Saat seseorang Menafikan Seluruh Yang ada Yang ditetapkan oleh Allah Dari nama-nama Dan sifat-sifat Allah Oh kata dia Oh enggak Oh Allah bilang Dari salah satu Sifat Allah S.W Allah itu Yang memberi riski Oh bukan Ya Bukan Allah tidak memberi riski Ini hasil kerja saya Hasil jeripayah kita Ya Sama dia Sama dia Dihapus Salah satu Dari sifat-sifat Allah Atau dari nama-nama Allah S.W Sudah disebutkan oleh Allah Pastinya dari dalam Al-Quran Dan sunnah Nabi Muhammad S.W Sama dia Tidak diakui Maka ini dia terjelumus Dalam Masalah Dalam asma Dan sifat-sifat Allah S.W Dan masalah yang kedua Adalah Tashbihu Sifat Sifat Allah Dengan sifat Makhluknya Padahal sudah jelas Allah S.W Mengatakan Allah itu tidak mirip Dengan siapapun Bahwa Semi'ul Basir Ya Allah Maha mendengar Dan Maha melihat Ya kita melihat Allah melihat Tapi jangan sampai Kita bilang Allah Kalau melihat itu Seperti kita melihat Tidak bisa Tidak boleh seperti itu Haram Ya Itu juga Allah S.W Berfirman Dalam surat Taha Ayat 110 Allah itu Mengetahui Apa yang ada Di hadapan dia Dan yang ada di belakangnya Di hadapannya Mereka-mereka Para hambanya Dan Allah S.W Jadi tidak ada Makhluk yang bisa Menandingi Allah Dalam mengetahui Allah tahu Semuanya Tapi Allah itu Tidak diketahui Sama para Makhluknya Makhluknya tidak tahu Semua tentang Allah S.W Tapi Allah tahu Atas seluruh Makhluknya Depan, belakang, atas, bawah Ada apa Semuanya Allah tahu Takdirnya Nanti akan seperti apa Semuanya Allah tahu Urusan makhluk Tapi makhluk Tidak ada yang bisa Menandingi Allah Dalam masalah Itu Tidak ada yang bisa Menguasai Seperfekt Allah pengetahuannya Tidak ada Dan Sekarang masalah Tauhid Kalau Kalau kamu sudah tahu Bahwasannya Tauhid Saat seseorang itu Mengisahkan Allah S.W Dalam seluruh Macam Ibadah Dan dia Telah menafikan Seluruh Peribadatan Kepada selain Allah Maka Musuhnya ini Adalah Saat seseorang Yang menyelewengkan Membelokkan Sedikit saja Dari Macam ibadah Kepada selain Allah Dia beribadah kepada Allah Salatnya semuanya Untuk Allah Tapi ada sedikit Dari Ibadah yang dia buat Bukan kepada Allah S.W Maka dia terjemus Dalam kesyirikan Dan ini yang dilakukan oleh Mereka Para orang-orang Musyrikin Dan ini yang didakwahi Sama para Nabi dan Rasul Perang ribut Antara Nabi dan umatnya Itu masalah Al-uluhiyah Kenapa Karena mereka itu Mengetahui Bahwasannya Ngatur alam semesta Kasih rezeki Kasih aneh Allah S.W Menakdirkan itu Tapi ternyata Ditemui mereka Tidak menyembah Allah S.W Mereka mencampur Peribadatan Yang mestinya Sama mereka Dikasihkan Allah Saja Sama mereka Malah ditujukan Kepatung-patungnya Mereka Akan jadi Utuslah Para Nabi dan usul Untuk mendakwahkan Mereka Agar mereka Hanya menyembah Allah S.W Terjadilah itu Perang-perang Aduh Argumentasi Antara Nabi Para Nabi dan rasul Dan para umatnya Karena urusan Tauhid Al-uluhiyah Atau Allah Dan di bab ketiga Yang bisa Anda sampaikan Semoga bisa difahami Jika Ada yang belum difahami Bisa ditanyakan S.W M.A.B. Nabi Muhammad Wa'alaikum S.W Anda surahkan kepada Abu Abdul Rahman Afadhan Al-uluhiyah